Terima kasih telah menonton Museum sering identik dengan hal-hal berbau tua Karena tua, museum kadang juga identik dengan hal-hal gaib Seperti Museum Post Indonesia di Kota Bandung Museum ini menyimpan segala hal yang berhubungan dengan perposan Indonesia Sebelum telepon genggam dan internet akrab dengan penduduk Indonesia Post Indonesia menjadi andalan berkirim kabar ke seluruh Indonesia Bisa dibilang, sejarah Post Indonesia tersimpan di museum ini Mungkin bisa menceritakan kepada kami bagaimana keadaan Post kita zaman dulu Dari zaman dulu, zaman Belanda itu sudah ada yang dinamakan The Goldener Jadi itu ada beberapa wilayah Jadi sudah ada pengiriman surat Sejak zaman Belanda itu ada yang pakai daun lontar Ada yang pakai lambang sali gitu macam-macam Jadi sudah ada sejak zaman Belanda Namun, bagi beberapa masyarakat Bandung Museum Post tidak hanya menyimpan sejarah Ada cerita misteri yang mengendap di bangunan ini Raga mitos pun bergentayangan Ada apa sebenarnya di museum ini? Kami mencoba melakukan mediumisasi Assalamualaikum Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Dari kapan? Dari sebelum bangunan ini ada? Biasanya Anda berada di mana? Di sana? Apa Anda tahu di sini banyak patung yang bisa berjalan? Apakah itu betul? Siapa yang melakukannya? Siapa? Anda sendiri sosoknya seperti apa? Harimau Anda bisa menceritakan siapa yang datang? Biasanya sosoknya seperti apa-apa yang datang? Biasanya sosoknya seperti apa-apa yang datang? Museum Post Indonesia berada di dalam bangunan jaman Belanda Tak heran kesan tua melekat di bangunan ini Terus museum ini berdiri tahun berapa? Kalau museumnya ini berdiri sejak tahun 1931 Nah secara resminya dibuka tahun 1983 Nomor 1931 masih khusus dan museum khusus Konon, bangunan Belanda ini menyimpan banyak cerita misterius Saat melakukan mediumisasi Hasap keluar dari tangan Kang Redwan Subhanallah Adim желasi Jangan di Jangan di Jangan di Saudara Selamat 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 �ew Jangan di Sampai Menjongkok D Keselam saat Moh Tidak Gimana Tidak Jangan di SpThe Last Lum Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa? Kami tidak mengerti bahasa Anda. Sayang, makhluk ini bungkam. Tak mau memberi informasi. Iya, saya mau. Anjan gak gerawan orang-orang dia? Balan anjan. Balan balan anjan. Siapa? Itu teman Anda? Tiba-tiba, beberapa mediator tak sadarkan diri. Sepertinya, ada pertarungan yang tak terhindarkan. Tetap di dua dunia. Bertambah menjadi empat orang mediator yang kehilangan kedas. Sekarang, mediator yang kehilangan kendalis bertambah lagi menjadi lima orang. Bahkan enam orang. Bahkan enam orang, setiap tinggal ketiga. Dan semuanya mencoba untuk melawan Kang Ridwan. hell Ephesmed dari nuorれる pend量 mencoba untuk melinsat kekuatan yang terhadap dia. Terminan yang terlalu. Bayang yang dia berbari. Baru sirang benar buku. Sabu itu tidak mau. Sama mereka akan berada apares Alex legal mendengarkan diri. ditarik aja yang Kang Red One mencoba menyadarkan beberapa Mediator saya sendiri mencoba menggali informasi dari makhluk ini orang-orang itu siapa diantara kalian ada sering menampakkan diri anda mengganggu-mengganggu seperti apa kamu tidak mengganggu terus kami tidak mengganggu tapi anda menyerang kami duluan iya kan kalian bisa tenang kamu tidak mengganggu di tempatnya tujuan ini Hai dengan orang-orangmu ingat cacau ini dia tempat tadi alajar uuruh hai luna uuruh hai luna uuruh 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 Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Assalamualaikum! Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Kau wewe, sahaku balem. Lajamera, di mana biasanya dia berada? Sok tujutan. Apakah kalian suka menampakkan sosok, suatu sosok? Mungkau enehan. Bapak sa anjun, nyari wang. Kekiran kosong. Meski rodat na bangsa kami mau ditempo ku bangsa anjun. Naon anjun makin menunjukkan ke bangsa, bangsa manusia dikir. Kekiran kosong. Terus apakah anda tahu tentang sejarah tempat ini? Dipakai untuk apa? Ada terowongan. Terowongan untuk apa? ditutup siapa yang menutupnya saya mendapat informasi kalau di saya mendengar juga informasi kalau ada stempel yang bisa bergerak sendiri itu siapa yang melakukannya tapi kan seharusnya di tempat seperti ini tidak mengganggu saya hanya ingin meluruskan karena di luar banyak sekali beredar kalau di tempat ini banyak sekali gangguan semua jelah mana kan Aynes ngomong kau enehan pikiran kosong yaudah terima kasih ya atas informasinya akhirnya mediator sadar benda-benda tua di museum sepertinya dimanfaatkan makhluk-makhluk membangun kesan menakutkan karena itu energi negatif harus dipersihkan yang retuan mencoba menetralisir energi di museum pos semoga segala mitos yang mengganggu tempat ini bisa pudar jadi disini getarannya cukup kuat dan suhunya juga berubah ya banyak-banyak aliran-aliran listriknya banyak saya daerah sini tadi tuh ini terasa sekali kayaknya mulai mengarah ke arah sini ya ya kan tadi waktu akan melakukan pembersihan saya mencoba merasakan energi dari arah sebelah sini terasa sekali cukup kuat sampai tangan saya merasa kesemutan itu kenapa bisa seperti itu kan? dorongan yang menekan ke dalam diri kita di saat melakukan pembersihan dan indera rabak kita peka dan bisa merasakan energi-energi terutu sambil rasa terus jadi ketertarikan terhadap benda-benda bersejarah benda kurpakala atau apapun itu sebetulnya tidak ada dan tidak akan pernah terjadi terkecuali memang memang sejenaga akan tetapi kekuatan goib tersebut misalkan berada di satu tempat itu faktor dari manusia-manusia itu yang sangat dipergai ada pun mitos yang memang terjadi di luar bahwa di dalam suatu benda tersebut ada pergerakan atau di dalam boneka itu ada pergerakan itu karena mitos yang memang beruntun-beruntun-beruntun dan mengakibatkan sugesti-suggesti yang tinggi kita sendiri